Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Akan niatkan untuk berjalan Tuhan Akan di dalam Tuhan Tidak boleh kan kita dihijrah Hijrah itu boleh dari negeri tabir Dan negeri muslim Soalnya ngelakang-ngelakang Karena kita dihijrah dari negeri muslim Dan negeri kabar Kecuali Yang tersisa adalah jihad dan niat Niyat akan memperjuangkan Karena Allah Jadi kita boleh Hijrah tempat yang lain Dengan catatan Walaupun begitu kapit Tapi catatan niatannya adalah da'wah Untuk membawa syi'at dan islam Menyampilkan wajah manusia Saat kepada Alhamdulillah 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 Tepat Alhamdulillah Takkan kita Pergilah Ke seluruh Kejuruh Tepat Alhamdulillah Bawa kata-kata Alhamdulillah 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 Sesungguhnya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Apa tanda-tandanya diantaranya Salah satu tanda-tandanya ini Nabi Isa itu membuat Membuat Dari tanah Bentuk Bentuk burung Jadi Nabi Isa itu Bentuk-bentuk tanah Bentuk sehidat burung Kemudian apa Kemudian Nabi Isa Meniup Di dalam bentuk burung Nabi yang terpadam Dari tanah Tiba-tiba burung tadi bisa Betul-betul berubah jadi burung Semua Bi'ilnillah dengan izin Allah Jadi dengan izin Allah Itu langsung berubah jadi burung Padahal itu adalah patung dari tanah liat Ditiup oleh Nabi Muhammad Isa Langsung berubah jadi burung terbang Ditiup oleh Nabi Isa Ditiup oleh Nabi Isa Yang ini adalah Dalam ramah ala lija'ala hadal mujizat Dialah Allah yang telah menjadikan mujizat ini Tadulu ala annahu arsa'lahu Untuk menunjukkan bahwa dia Insya itu betul-betul dibutus oleh Allah Di burung cintur Bisa jadi Atau tanah ya Bisa jadi burung Terus menyebab Ditiup oleh Nabi Isa Ditiup oleh Nabi Isa Bisa menyembuhkan al-akmaha Orang yang luta Nabi Isa Bisa menyembuhkan orang yang luta Al-akmaha itu sebagian Ahli Taksir mengatakan adalah Orang yang luta di siang hari Maaf Luta di malam hari Tetapi bisa melihat di siang hari Ini orangnya Raben Yang disembuhkan oleh Nabi Isa Wakil-Nabi Aksiri Sebagian ulama-laku mengatakan sebaliknya Dulu di zaman Bani Israel Ada orang luta Siang hari malam harinya bisa melihat Jadi orang yang terlalu pekat Mencari matanya Wakil al-akmah Jadi sebagian ulang mengatakan Bahwa dia adalah Duta sejak dari Bani Ini yang mau kabar Lama-lama Masyur Dulu di seluruh dunia Sepakat bahwa Kemungkinan besar adalah Orang yang luta sejak hari Ini yang disebutkan oleh Nabi Musa Ini menunjukkan bahwa Mujizat Nabi Isa itu adalah Sangat Jinnah Kemudian Dan orang yang memiliki penyakit Penyakit Belang Jadi Penyakitnya yang pelang-pelang itu Oleh Nabi Isa Dijualkan bisa Sangat Yang lebih hebat lagi Walau khil mautah minillah Nabi Isa Bisa menghidupkan orang yang sudah mati Ulama Ulama Ini ada Menurut sebagian besar ulama Mujizat Nabi Isa Dijualkan 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 Jadi Ulama Di dalam Kitab pasir ini Dijelaskan Bahwa Memberikan Kederasan Bahwa Allah Setiap Mengutus Para Nabi Dari Para Nabi Nabinya itu Maka Para Nabi Nabi itu Diberkali Mujizat Sesuai Dengan Zamannya Sebagai contoh Pada zaman Nabi Musa Tantangan Yang paling Kurat Pada zaman Nabi Musa Adalah Ahli Ahli Sihir Karena Ahli Sihir Maka Nabi Musa Diberi Mujizat Mujizat Menaklukkan Ahli Ahli Sihir Jadi Diterangkan Banyak Bagaimana Nabi Musa Berhadapan Dengan Tukang Tukang Sihir Yang Dekor Untuk Apa Untuk Membawa Bukti Bahwa Dia Adalah Ketusan Allah Subhanallah Sihir Sihir Demikian juga pada zaman Nabi Isa, itu pada saat zaman Nabi Isa, itu tantangan yang dihadapi Nabi Isa adalah pada zaman itu alat baru. Jadi teknologi kesehatan, teknologi kedokteran di kala zaman Nabi Isa, itu sudah canggih. Maka untuk mengalahkan orang-orang yang sombong, ampuh dengan teknologi kedokteran mereka, maka dihantarlah Nabi Isa. Sekibat apapun teknologi kedokteran, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kemarin saya sampaikan, sekibat apapun teknologi, cuma mau manung pun nyamuk saja tidak bisa. Bicarakan yang virus dihadapi Nabi Isa, bateri dari Nabi Isa. Bisa menghidupkan orang yang mati, bahkan bisa membuat sektor organisme dari tanah, lihat dengan izin Allah SWT. Masya Allah. Masya Allah. Demikian juga ya Allah SWT, termasuk dari menghidupkan orang mati, menghidupkan apa namanya tanah, tanah, lihat buruk, itu semua adalah karunnya dari Allah SWT. Berikutnya, wakata asal, man huafi qobrihi rohinu nila yawwitaan. Jadi termasuk menghidupkan orang mati, jadi tidak bisa, begitu. Padahal maksudnya menghidupkan orang mati di hari kebabitan besok. Teknologi kedokteran, tidak mampu menghidupkan orang mati sampai hari ini, menghidupkan orang mati. Demikian juga wakata Alika Muhammad SAW di zaman ini, وَلْقَلَهُ وَتَجَلِتُ شَعَىٰمُ وَلْقَلَهُ وَتَجَالِتُ شَعَىٰمُ وَلْقَلَهُ وَالْقَالِهُ وِذِكَ عَلَيْهُ وَالْقَالِهُ وَيُقَالِكَ عَلَمُّ يَدْعَىٰمُ Jadi ketika zaman Nabi SAW diutus, tantangannya berbeda. Tantangan kata zaman Nabi SAW diutus adalah, dulu ahli-ahli sastra. Jadi Nabi datang di Mekah Di Mekah Di Mekah Yang banyak adalah Pakat-pakat kesusah Mereka hebat-hebat Dalam membuat puisi Membuat pantung Itu kalau yang paling hebat Dikantung di sekitar Kak Bajara Yang paling hebat Dia dapat hadiah Dapat award Makanya Kebiasaan untuk Sair-sair nyanyian Terus dapat award Itu kebiasaan Jadi Beli Itu kebiasaan Makanya pada saat Nelawin setelah Masya Allah Maka Tidakluan Sampai kan Andaikan jen dan manusia Bertumpul Jadi satu Untuk membuat Satu ayat dari Awan Maka tidak akan bisa Tidakkan bisa Walaupun 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 Jen dan manusia Bersatu Berkerjasama Untuk membuat Satu ayat Seperti Ayat Allah Maka mereka Tidak bisa Kenapa Karena firman Allah Sampai kapanpun Tidak akan bisa Ditandingi oleh Ucapan Mahlu Karena ucapan Mahlu Ini yang Mengbuat juga Allah Terus balik Kehibatan Nabi Isa Lagi Lanjutnya Nabi Isa bisa Menceritakan Ketemu orang Apa yang Sudah Dia Apa yang Dia makan Dan Apa yang Dia Seperti Rumah Jadi Nabi Isa Begitu Ketemu orang Tahu Kamu tadi Maksud makan Apa Tahu Halal Mahara Tahu Terus Yang masih Disimpan Di rumah Masjid Tahu Nabi Isa Nah itu Ini semua Bagi Nabi Dari Kalah Ya Telakum Ini Sebenarnya Tanda-tanda Kebesaran Untuk Kalian Jika Kalian Ber Di Ayat 19 Begitu Masjallah Yumi Dalat Nala Naisa Naisa Nasa Koba Baru Syari Adit Tahu Baru Saki Minggu Lain Itu Nabi Ini Jadi Minggu Depan Jadi Jika Kalian Beriman Maka Kamu Pasti Yakin Dengan Apa Yang Digerikan Wajah Kepada Mereka Wajah Sama Kepada 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 Tantangan Kepada Tantangan Kepada 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 Nabi Nusa berhadapan dengan tukang sihir, sihirnya Nabi Nusa, sihirnya Nabi Nusa, sihirnya tukang sihirnya Veron, tali dilempar jadi rumah, wah orang terkesimah semua, tali-tali panggungan yang satu alun-alun berubah jadi rumah semua. Akhirnya Nabi Nusa jadi rumah semua, sebelum itu kan Nabi Nusa ditanya siapa yang dilempar di luar, kamu atau kamu, kamu atau kami, maka Nabi Nusa, dilempar, kamu dilempar, tali, alun-alun berubah jadi rumah, tali-tali panggungan yang satu alun-alun. Nabi Nusa, Allah mewahirkan pada Nusa, al-alun-alun, untuk melemparkan tukangnya Nabi Nusa. Maka sepotan dari Allah, diperangkat di dalam serata ayat 14 sampai ayat 17, disitu dimakan semua ular-ular yang dibayar di sini. Sihir Nabi Nusa. 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 Topinya terkesan. Maranya kita Pak, untuk menghadapi sihir sampai kapanpun caranya, offer terpesan, terkesan, offer terkaget tanggal OJOT terpesona OJOT ga ini modal yang pertama kalau kamu sudah terpesona tertarik berarti kamu telah tunduk kepada bukan kita terpesona dengan ngomongnya sekali terpesona hati kita ditaklukkan oleh Bukan Nabi Musa tidak terpesona nunggu perintahnya diperintahkan oleh Allah mulai melakukan maka Nabi Musa di luar perkiraan Nabi Musa ternyata pokoknya Nabi Musa berubah mulai besar jadi Allah ya Allah kunci untuk menghadapi sihir-sihir itu adalah satu tidak terpesang nomor dua sempurnakan perintahnya Allah maka Nabi tukang-tukang sihir akan melatih tukang-tukang sihir akhir zaman ini lebih dasar dari sihirnya tukang sihirnya dengan dunia ini tersihir dengan dunia padahal tukang-tukang sihirnya janganlah kamu tertipu persis kemampuan dunia itu mirip dengan tikuan mata yang dibuat oleh tukang-tukang sihirnya beron jadi asli mau tampak tapi seolah-olah seperti U tapi tidak dunia tikuan ngomong-tikuan ngomong nyoto Pak dunia kabin ngomong nyoto mesti duit nyoto ngomong-ngomong nyoto pangkat nyoto ngomong nyoto jabatan nyoto lupa nyoto ya wes dari rumah ini nyoto tidak setidak tikuan lagi Masya Allah itu akhir zaman begitu waktu dunia ini bukan fatah wabudana bukan ilusi bukan halusinasi tetapi nyata padahal di dalam laporan Allah SWT sampaikan dunia ilah matahul hurul apa yang kita katakan kata Allah itu tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu kira-kira tidak sadar mulai dari yang paling dokter sampai kelihatan yang masih merasa panis bisa kelihatan sihir masuk dalam sistem jadi ini Pak Hati bisa kelihatan sihir seperti itu sihir tidak terasa seluruh dunia pertama di sihir dengan sihir dunia Masya Allah mulai berjadrati sampai rakyat mulai sing sugir sampai sing larang mulai sing neng kudur sampai neng kisok soko orang sampai iang virus ini telah menjangkit Pak sihir dunia ini telah menyihir menghipnotis manusia di seluruh dunia dan tidak terasa padahal sampaikan tidak lagi menipu itu kesenangan yang menipu pulang balik pulang balik menipu 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 sepiring yang ini menipu sepiring menipu sepiring penipu mahasiswa kelamin berjudjud, mahasiswa kelamin berem-em, soyo suwe, soyo seandunya itu kebujuk, dia berani meroboh kocek investasi, berjudjud, berem-em, hanya untuk ditipu oleh dunia berapa investasi dan dihubiskan untuk menjadi raja, wow, ditipu padamu ini rantau, limang kalung ini, diperpanjang sekali dan sampai sampaiowania itu pengen jadi rojo, tanggung-tanggung wajah roh ayah maho ayah nahi mau wawulkan kewiyo nah ini jadi rojo tanggung tanggung nah rojo ini nyamanin sang indonesia nah ini rojo ini kenangan ini suara go nah ini suara go jadi rojo orang lima tahun orang sepuluh tahun selama bukan raja kecil dari Allah nah ini mau mengundukkan kekirin kita diberi kerajaan yang besar paling lantra penduduk surga surga ini di pinggung sepuluh ingin jadi tertipu raja semua atau raja yang ingin jalan jantunya apa jantunya akhir makanya saya tertipu tidak kebunjuk asya Allah ini dunia kena sihir asya Allah ini sihir yang pertama masalah yang paling dasar dalam dunia sangat dari ini ku ingin membuat kita memang sihir paling dasar lagi sains dan teknologi kita masih terasa yang panas segera sihir bisa bahkan bisa di tukang sihir ini kita kita supaya tahu tadi Bapak para nabi para sedih bekali oleh Allah ilmu untuk menghadapi tukang-tukang singgir tadi dengan jurusnya tukang singgir kita daninya Allah kita juga belajar teknologi tetapi bukan supaya kita tertipu tapi supaya kita menipu ahli-ahli teknologi bahwa kita ini adalah utusannya sampai nabi duduk kita ini sudah diutus oleh Allah untuk meneruskan perjuangannya kaki-kaki Muhammad di bila tetap enak orang teknologi kita sihirnya teknologi luar biasa adalah sihirnya teknologi itu dan wajah sehingga dasarnya teknologi ini orang islam sendiri sudah mengharapkan perkara yang difardukan oleh dasarnya teknologi sihir bermanfaat sihir orang islam sendiri lupa itu alasannya menyes ini malih malih tegang pakai aku tegang pak alasannya lah medis insyaallah jadi ujian kalau sampai ini ada kebenaran kebenaran normatif norman etika sosial ini akan kalah dengan kebenaran hukum kebenaran hukum akan mengalahkan kebenaran normatif yang ada di satu tempat contoh satu tempat sudah biasa merokok merokok tidak masalah secara sosial merokok tidak masalah hukum positif ditegarkan di lahan merokok maka jatuh kebenaran norman untuk melengkap kebenaran hukum ada yang lebih tinggi dari kebenaran hukum inilah kebenaran saintifik kebenaran ilmiah kenapa karena kebenaran hukum itu bisa dijastifikasi oh dijastifikasi dibilangkan dengan pembenaran ilmiah dari ini dengan pendekatan pendekatan ilmiah maka keputusan hukum bisa ditegarkan pembunuhan gak tahu siapa yang membunuh maka dengan pendekatan ilmiah dilacak komunikasi HP dilacak dilacak sidit jaringan selain ketemu dilacak lagi DNA selain ketemu pebenaran ilmiah itu bisa mengalahkan kebenaran bu tak masuk di dalamnya hukum agama kebenaran agama itulah untuk kebenaran kebenaran adalah dari Tuhan kebenaran adalah dari Tuhan kebenaran adalah dari Tuhan jangan sekali kali kamu menjadi orang yang ragu jadi kalau sampai ini kita kaya soal-soal bagi mali sui ngomong sih sampai kamu lihat kontonan sihir saat ini terpesona terkesima terbelala gelongong gelongong karena kebenaran yang telah memantahkan kebenaran-kebenaran absolut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Rasulullah saudara saya sakit terut maka nanti katakan askoi hu asalan minumkan madu badannya maka pulang saudaranya tadi diminumkan madu maka apa yang terjadi tambah parah lapor pada nanti ya Rasulullah sudah saya minumkan madu badannya tapi tambah parah maka nanti katakan askoi hu asalan minumkan madu badannya maka nanti orang tadi pulang diminumkan madu tambah parah lagi datang pada nanti sallallahu maka maka nanti saudara Allah wa ta'ala kanu akhika maha benar Allah yang salah itu perut saudara kamu ini kebenaran ilminya oleh mali dipatahkan dengan kebenaran apa walaupun ilminya terlihat bahwa madu itu biang membawa perusahaan tetapi Allah sampaikan bahwa membaiki farsim wadamin diantara tai dan darat dari lebar syifat ada obat Allah dalam Al-Quran maha benar Allah si gorong itu waktu hidup mulai ini kipas ini kira-kira yang goro ini si apa waduh ini 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 kalau perkara-perkara itu perkara yang masih ngubah dimubah ini ada kebenaran ilmiah kita takat dengan kebenaran ilmiah dan apa kalau perkara itu perkara mu mubah contoh sains sampai mau dites senakan semuanya menaruh cему nyelek darai masalahnya masalahmu Sampai melanggar Ngobing bulan Ini kebenaran Tapi kalau ini Persoalannya adalah persoalan Yang warna Lain cerita Kenapa anda Jaman namanya perintah Allah Itu akan membawa Perintah Allah pasti akan Membawa kesuksesan Bahkan perintah Allah itu Akan mendatangkan Pertolongan Kalau kita Tidak menyempurnakan perintah Allah Di dalam kondisi yang seperti ini Kita sudah kena sihir Namanya sains dan teknologi Di abe zaman ini Nanti Jok angin Nanti tiba-tiba Orang sihir sains yang terkini Nak sholat mati Tiga sholat Tiba-tiba ada sihir dunia Tiba-tiba Orang si subaya mati Tiba-tiba Tetap sholat Karena nabi bersaja Di dalam hadis Lata teruk Karena sholatan Jangan sekali-kali Kalian meninggalkan sholat Walau sulit Walaupun kamu dibunuh Walau sulit Walaupun kamu dibunuh Walaupun kamu dicincang Walaupun kamu disaring Tetap tunaikan sholat Karena itu tidak Perintah Alhamdulillah Mungkin aja Bahaya Kalau tiba-tiba ada sihir dunia keluar Dan itu tidak mustahil Pakar-pakar virus dunia itu Tidak mustahil Mereka siang malam Berjuang Untuk memodifikasi Gen-gen virus Mereka minggu Beberapa Sudah saya sampaikan kan Bahwa virus itu Bisa diprogram Untuk membunuh Ras tertentu Tidak menutup keinginan Nanti virus itu Bisa diprogram Untuk membunuh Orang yang melakukan Aktivitas tertentu Karena mereka bisa Mendeteksi virus itu Aktivitas tertentu Orang kalau sholat Maka nanti akan ada Hormon-hormon tertentu Yang berbeda sama sekali Dengan orang yang Tidak pernah sholat Mereka pelajari Itu semua Mereka Percetakan virus-virus Untuk menghantam Membunuh Orang-orang yang Tak kepada Allah Sampai jumpa di Tidak tahu Ini hanya Peringatan Allah Saya sendiri tidak tahu Ini adalah Ini adalah Allah Sampai jumpa di Dalam suasana Dalam suasana Seperti ini Untuk kita tetap Takat kepada Allah Sampai jumpa di Bapak Ketakatan pada Allah Bapak Sampai Kita Bapak Allah Sampai jumpa di Jangan Menggantikan Keimanan kita Hanya untuk Berkahan Apa yang Terjadi Dari 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 Wawak Al-Misya 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 Ini Lupa Ini Mungkin APS Db Sama Seperti Yang Saya Sampaikan Tetap Kita Tetap Berupaya Untuk Beribadah Kepada Allah Di sini Sholat Jamaah Sholat Sholat Jum'at Kita Kita Langkah Nanti Disitu Insya Allah Tapi Misalkan Nanti Suatu Tiba-tiba Diminta Untuk Berhenti Ya Sudah Kita Berhenti Bukan Berhenti Untuk Menyerang Kita Berhenti Untuk Menyiapkan Diri Supaya Lebih Dekat Lagi Pada Allah Makanya Kita Mohon Terus Kita Membusu Berdoa Mudah-mudahan Kampung Kita Dijauhkan Dari Mahal Bahan Musibat Corona Sebenarnya Sehingga Kampung Ini Tetap Terus Bisa Istiqah Sampai Hari Kiamat Menjalankan Selain Tidak Waktu Berjamaah Dan Kampung Tidak Terblohon Teraget Teraget Berlusan Itu Semua Dan Makhlum Allah Dari Dulu Dari Sekarang Sampai Akan Datang Yang Berkuasa Betul Allah Ya Jadi Kalau Mulai Kekuasa Sekali Lagi Kekuasa Yang Penting Sebetulnya Kita Jangan Ambisi Jangan Kekuasa Jangan Kekuasa Tetapi Kalau Kita Ditakdirkan Allah Berkuasa Dan Seperti Nabi Allah Dari Nabi Allah Serema Ditakdirkan Allah Berkuasa Nabi Dari Nabi 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 Yusuf Nabi 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 Jadi Raja Tetap Akhirnya Jadi Raja Tetapi Di dalam Kerajaan Dia Tidak Tertipu Dengan Raja Termasuk Nabi 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 Adab Teknologi Pertanian Yang pertama Dikembangkan Dikembangkan oleh Manusia Nabi Adab Allah Sampaikan Dalam Al-Quran Langsung Diajarkan Langsung diajarkan Tidak Allah Semana Kepada Mendi Adab Adalah Teknologi Berjongkongan Demikian juga Nabi Nabi Ini Pakar Buat Kapal Diberikan Tidak Diberi Wahyu Untuk Membuat Banter Membuat Teknologi Perkapalan Itu Pertama Nabi 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 Bahkan Teknologi Teknologi itu hanya nyontok dari teknologi yang telah dibuat oleh Nabi Allah atas bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah di situ, tapi ingat kita tidak tertipu oleh itu tapi justru menggunakan apa-apa yang diberikan kepada kita terkait dengan harta, harta pun tidak berbeda diberikan banyak sekali, kalau memang Allah menghendak itu gunakan semua potensi-potensi itu untuk perjuangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan merahimah kemuliaan dunia dan yang enak dan memang kadang-kadang sengaja Allah subhanahu wa ta'ala seperti saya sampaikan tadi, ulama-ulama yang saya sampaikan para Nabi, para Rasul dikipu jizat sesuai dengan jamannya untuk menghadapi tantangan yang sejaman dengan Nabi dan Rasul itu demikian juga sampai hari ini ada kondisi-kondisi semacam itu ada orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca situasi keadaan semacam ini supaya hati kita tetap lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpesona, walaupun dia punya teknologi tetapi dia tidak terpesona dengan teknologinya tidak tertipu dengan teknologinya bahkan dia bisa menjelaskan kepada umat duduk persoalan daripada teknologi itu untuk membawa umat semakin yakin kepada Allah bukan yakin sama teknologi itu maka ada potensi-potensi ini maka ada potensi-potensi ini tapi yang penting sekali lagi hati-hati anak-anak kita kalau mau belajar sain silahkan anak-anak kita kalau mau ingin kaya jadi bisnisnya silahkan anak-anak kita kalau ingin mungkin menjadi raja jadi penguasa silahkan tetapi ingat itu semua jangan memipu kita untuk jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala justru semakin diberikan apa saja Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu bisa memberikan penjelasan kepada umat dicontoh kepada umat supaya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai gantungan bagi ini di rumah kita mulai hari ini sekarang momen yang akan datang kita hanya bergantung kepada Allah Allahus Salaam maka terima kasih kita tutup sampai jumpa please sampai jumpa you